Ini proses amda dikeluarkan oleh Pemkap itu tahun 2012. Betul, dengerin dulu. Dan tidak akan kami perpanjang atau tidak akan kami berikan amda dikulis. Yang kedua, pemerintah daerah saya sudah minta ke kabar buku. Nanti mungkin adu kawal oleh kakak Cia, oleh kakak Yudu, oleh teman-teman jumlahnya. Akan membuat rekomendasi kepada Bapak Gubernur untuk meluntuk PT HNV. Bapak Gubernur, saya ingin menghubungkan oleh kakak Cia, 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 oleh kakak Cia. Bapak Gubernur, saya ingin menghubungkan oleh kakak Cia, 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 oleh kakak Cia. Surat pernyataan, dengan ingin saya Bupati Karawang, Selikat Olah Adi Anang, menyetujui aspirasi masyarakat yang disampaikan secara terbuka sebagi ikut. Yang pertama, menolak kegiatan usaha pertambangan di Gunung Sirnalanggang yang dilakukan PT HNV. Yang kedua, bersama masyarakat bersedia, mengunggat SK Dinas Mengalaman Modal, pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Barat, nomor 540, garis miring CAP, titik 06, garis miring 10, titik 1, titik 06, titik 2, garis miring DPE, MPTSP, garis miring 2017, tentang persetujuan perpanjangan ke-1, izin usaha pertambangan operasi produksi atas sama PT Atlasindo Utama. Yang ketiga, mendorong PT Atlasindo Utama memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan jaminan reklamasi dan jaminan paskat tambah. Karena yang saya tahu, kemarin diketahui dan juga kemarin dengan teman-teman melakukan upaya-upaya, namun tentunya PT Atlasindo mangkir dari seluruh janji-janjinya. Pemerintah kesempatan memberikan solusi kepada masyarakat sekitar pasca ditutupnya pertambangan. Yang kelima, PNK memastikan di tiga wilayah, Ciampel, Tegawaru, Bangkalan, tidak ada lagi aktivitas pertambangan dan aktivitas pertambangan. Terima kasih. dan hasilnya merusak alam Karawang merusak alam Karawang gurus padahal di Karawang Selatan sendiri ketep tenang terus timbal baliknya ketep dengan merusaknya gundung tinggal setengah setengah dari gurus apakah kita mau diam kita sudah menempuh ke Pemda sampai ke pusat mungkin sudah saatnya kita meminta pada sok pemilik sok pemilik Peseli gundung banget ke saya diraku orang belum menyenangkan saya berat Peseli 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 Mungkin tidak ada pemulihan tidak ada pemulihan saya sama sekali terhadap kita terhadap peratnya Karawang sendiri saya minta tidak ada pemulihan dan akan terhadap orangnya terhadap alamnya pun tidak setidak orang pemilik tidak memulihan terhadap alamnya maka dia makanya nama sekali saya akan memulihan makanya saya yang ada dimana punjuk 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 ini awal saya disini berpunyak sampai ini pertama kali saya datang Peseli 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 mungkin ya bantu rakyat Karawang kalau memang TPE tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk menutup atlas Mungkin kalau TPE tidak memiliki kewenangan untuk menutup atlas sebagai bupati sebagai pemilik wilayah ada satu hal yang mungkin bisa kita lakukan mari kita viralkan bersama-sama kita bikin TikTok di depan atlas indok terima kasih ya terima kasih kepada Ejizia Cerisna yang keluarga keluarganya itulah mana suara mahasiswa mana suara mahasiswa lari ke sini saya Rizka Bapak TK Masa Bangga bisa menjaga rakyat berjuang bersama rakyat seorang pemilik Benzaro siangat merasa rakyat kebahagiaan tertinggi tertinggi bisa berjalan bersama rakyat bisa berjalan bersama rakyat berjalan hak-hak rakyat dan penerbangan tertinggi di Indonesia rakyat benar bukan pangkat bukan pangkat meninggal dan rakyat terdatang di pemilik penjaga itu benar tetap semangat gawat-gawat mana mahasiswa suaranya saya panggil untuk di sini ayo saya panggil di sini maka ini semakin bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim amin selamat menikmati 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 selamat menikmati